Selamat pagi Pemirsa Tribuners, ini saya sedang berada di wilayah Kaki Gudung Papandayan Terlihat bulan masih ada ya pagi-pagi nih, bagus sekali pemenangannya Ini di kampung Cigunung, Desa Cipeganti, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat Ini suasana kampung, saya berada di atas ketinggian ya Dari kampung Cigunung ini bisa terlihat nih, kota-kota Garut begitu, pemenangan kota Garut Masih berkabut, kalau siang terlihat semua nih, pemenangan kota Garut Apalagi kalau malam itu indah sekali pemenangannya Nah, di kampung suasana kampung ini memang segar ya, apalagi di bawah gunung gitu Ini gunung Puntang, dan itu disana gunung Papandayan Yang terkenal dengan gawah Papandayan Di Cisurupan begitu Saya akan sedikit cerita tentang gunung Puntang ini, pemirsa Dimana 20 32 tahun yang lalu ya Ada pesawat merpati begitu yang menabrak gunung ini Seluruh penumpangnya tewas bersama pilotnya Dan waktu itu, dan ini ada tugunya ya, di desa ada tugung merpati Baling-balingnya di abadikan disana Ini dulu tahun 1991 begitu Kejadiannya Terkenal dengan kejadian Pesawat merpati CN-23 Merpati Nusantara Air Lain Begitu Yang waktu itu Dikemudikan oleh Pilot Seorang pilot perempuan Bernama Pirda Ya Bernama Pirda Itu kejadiannya minggu siang Itu itu cuaca buruk Di lokasi sini cuaca sangat buruk Itu minggu siang tanggal 18 Oktober 1992 begitu Ya, 32 tahun yang lebih ya Pesawat Ini Cerita Tertabraknya Cerita Apa Kecelakanya pesawat merpati CN-235 ini Sangat diingat betul oleh warga kampung Cigunung ya Karena waktu itu Mereka semua yang menjadi Relawan begitu Naik ke atas gunung puntang ini Untuk melihat apakah Melihat evakuasi begitu Membantu evakuasi Membukakan jalan Karena memang ada di Ini kalau tidak ada pohon Ini terlihat gitu ya Jadi gunungnya Ada jurang begitu Di belakang gunung itu Ada gunung lagi Nah Di tengah-tengah Lokasi itulah Yang menjadi Terjatuhnya Pesawat merpati CN-235 Itu Waktu itu Minggu 18 Oktober itu Cuaca di Bandara Jenderal Ahmadiyani Di Semarang Jawa Tengah Cerah begitu Penerbangan ke Bandung Pesawat itu berangkat Sesuai jadwal Tercatat bahwa ada 27 penumpang Dan 4 awak Maskapai begitu ya Yang berangkat Ini Berangkat pukul 13.05 Dijadwakan berangkat di Bandung Ini Bandung ya kesananya Bandung berangkat Tiba di Bandung itu Dijadwakan Pukul 14 Waktu Indonesia Barat Siangnya Dari Semarang Memang pesawat Tidak ada kendali Tidak ada kendala Begitu Tidak ada kendala Kemudian Ada Sebuah kontak Begitu Dengan Ada sebuah kontak Dari pilot Sang pilot Waktu itu Ke Menara Bandara Kusen Sasanegara Dalam kontak itu Sang pilot Pirsa Pirda Basaria Mengabarkan bahwa Pesawat Berada di atas Cerbon Ketinggalan 12.500 Met Begitu Kontak itu Mengabarkan bahwa 21 Menit Yang akan datang Bahwa pesawat CN Merpati ini Akan segera Mendarat Namun Cuaca di Bandung Sendiri Ketika itu Kurang bersahabat Petugas Afrok Kontrol Opis Husein Sasanegara Mengabarkan kepada Pilot Pirda Bahwa Hujan Saat itu Diturun Disertai Guntur Kemudian Ada kabar Terbaru juga Saat itu Dari Pirda Bahwa Pukul 13.40 Memutuskan Melakukan Pendaratan Dengan Pesawat Afrok Mengandalkan Pandangan Mata Begitu Kemudian Petugas Dari Bandara Husein Saya itu Mempersilahkan Pilot Untuk Mengambil Hal tersebut Begitu Untuk Sampai Mendarat Di Husein Sasanegara Begitu Namun Setelah 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 itu Mungkin Lewat sini Lewat Langit Sini Begitu Hilang Kontak Antara Bandara Bandara Dengan Pilot Begitu Itu Kontrak terakhir Menggabarkan Bahwa akan Mendarat Dengan Menggunakan Pandangan Mata Hilang Kontak Dan Ternyata Pesawat Tersebut Jatuh Di Gunung Puntang Gunung Puntang Ini Begitu Jatuh Dan Saat itu Cuaca Biasa disini pun Di kampung Gunung Menurut Warga kami Disini memang Cuaca waktu Minggu Oktober itu Memang Sangat gelap Dan Terdengar Suara Dantuman Begitu Oleh Kakek Terdengar Suara Dantuman Dan warga Sini Dulu Tidak Mengira Apa Dantuman Itu Begitu Hingga Akhirnya Keesokan Harinya Sepulang Dari Masjid Ini Masjidnya Ada Di sebelah Sana Kakek Melihat Bahwa Ada Titik putih Di atas Gunung Itu Itu Apa Katanya Yang Akhirnya Tiba-tiba Jam Sekira Jam Sembilan Pagi Pagi Itu Kan Hari Seninnya Itu Terlih Banyak Pesawat Ada Bukan Banyak Ada Helikopter Melintas Kesini Ternyata Warga Sini Mendapat Kabar Bahwa Ada Pesawat Yang Jatuh Di Balik Gunung Ini Akhirnya Para Lewan Pun Saat Itu Lewan Mungkin Dulu Bukan Tidak Cepat Seperti Sekarang Langsung Diketahui Jadi Warga Sini Baru Mengetahui Keesokan Harinya Hari Senin Bahwa Ada Pesawat Jatuh Akhirnya Warga Sini Semua Berbondong Membuka Jalan Untuk Mengevakuasi Begitu Mengevakuasi Pesawat Tersebut Ada Korban Berapa Dan Menurut Saksi Salah Satu Saksi Yang Juga Masih Keluarga Kami Disini Ikut Kesana Bahwa Disana Telah Ditemukan Puing 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 Ada Terpisah Begitu Antara Korban Dengan Pesawat Bahkan Ada Korban Anak Kecil Disitu Yang Yang Ditemukan Dalam Kondisi Terbakar Begitu Meninggal Dunia Begitu Ini Memang Kejadian Yang Sangat Memilukan Saat Ini Anda Bisa Lihat Tragedi Pesawat Merpati Ini Di Google Silahkan Cari Pesawat Merpati Jatuh Di Gunung Puntang Ini Suasana Jadi Ini Dulu Enggak Seramai Ini Waktu Itu Masih Lenggang Ini Masih Pemukiman Masih Enggak Sepadat Ini Begitu Dan Waktu Itu Warga Sini Membantu Turut Serta Mengevakuasi Dan Korban Korban Begitu Dievakuasi Karena Memang Yang Tahu Medan Dulu Di Gunung Puntang Ini Warga Sini Warga C gunung Jadi Mereka Membantu Turut Serta Begitu Memukakan Jalan Termasuk Waktu Itu Ada Cerita Bahwa Merepati Sendiri Berterima kasih Keputah Warga C gunung Dan Ini Jalan Ini Jalan Jalan Sipaganti Ini Dinamakan Jalan Merepati Begitu Dulu Merepati Menawarkan Kepada Kakek Saya Apa Sih Yang Bisa Kami Bantu Kata Merepati Untuk Apa Istilahnya Ucapan Terima kasih Kami Katanya Untuk Kepada Warga Cipaganti Kakek saya Bilang Bahwa Kami Butuh Jalan Karena Memang Dulu Jalan Cipaganti Rusak Sekali Kebawah Kejalan Utama Cisurupan Sangat Rusak Sekali Akhirnya Dibangunkan Jalan Yang disebut Jalan Merepati Begitu Saya Tidak Tahu Sampai Mana Jalan Merepati Itu Dibangun Akhirnya Jalan Bagus Begitu Dan Nanti Kita Akan Lihat Ada Baling Merepati Yang Diabadikan Disimpan Di Desa Cipaganti Di belakang Sini Itu Baling Baling Merepati Yang Menjadi Saksi Begitu Dari Atas Terjadinya Kejadian Jatuhnya Pesawat Merepati Begitu Jadi Diabadikan Baling Balingnya Dibuatkan Tugu Di depan Desa Jadi Tugu Untuk Mengenang Para Awak Pesawat Dan para Penumpang Begitu Terakhir Beberapa Tahun Yang Lalu Mungkin Lima Tahun Yang Lalu Masih Ada Bule-bule Begitu Orang Luar Negeri Yang Masih Berjiarah Tapi Kesini Kesini Mungkin Dikabarkan Bahwa Sudah Tidak Ada Lagi Orang Yang Berjiarah Tapi Nanti Jika Akan Coba Tanyakan Ke Pihak Desa Apakah Masih Ada Tidak Orang Yang Berjiarah Karena Salah Satu Korban Di Negara Asing Begitu Suka Ada Tabur Bunga Di Depan Tugu Itu Nah Ini Gunung Puntang Cerita Merpati Yang Terkenal Analisa Penyebab Kecelakaan Ya Memang Karena Faktor Cuaca Mungkin Tidak Terlihat Ada Gunung Begitu Gunung Ini Hingga Akhirnya Pasal CN Ini CN 235 Ini Jatuh Menabrak Gunung Begitu Ini Tepatnya Ada Disini Nah Ini Gunung Ini Gunung Disini Ada Semacam Apa Ya Jarak Begitu Hingga Akhirnya Si pesawatnya Jatuh Ke bawah Di bawah Ada Aliran Sungai Begitu Dan Kita Lihat Ini Sudah Dibuka Ternyata Lahannya Dulu Masih Hijau Sudah Dibuka Mungkin Pertanian Itu Ada Titik Rusak Rongsor Berapa Tahun Yang Lalu Rongsor Besar Di atas Sana Ini Kalau Mau Ke Papandayan Bisa Jalan Sini Bisa Jalan Sini Jalan Kaki Sejam Sampai Bahkan Tidak Sejam Ini Belakang Gunung Papandayan Jadi Bisa Lewat Papandayan Lewat Belakang Biasanya Kalau Kalau Ada Temu Temu Para Pendaki Temu Teman 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 Saya Para Pendaki Mendaki Gunung Ke Papandayan Biasanya Jalan 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 Depan Kadang Mereka Malam Sini Dulu Baru Pagi Berangkat Jam Tiga Berangkat Begitu Ini Dulu Jaman Covid Tahun 2020 Tempat Beristirahat Tempat Isolasi Mandiri Disini Alhamdulillah Masa-masa Sudah Lalu Begitu Kita Sudah Melalui Badai Pandemi Yang Cukup Dasyat Waktu Itu 2020 Puncak 2021 Dan Paling Aman Tinggal Di Kampung Seperti Ini Asri Adam Dan Kebanyakan Disini Bekerja Sebagai Para Petani Itulah Tani-tani Di Buah Kaki Gunung Puntang Ini Buah Kaki Gunung Papan Dayan Di Sebelah Sini Terima kasih Yang sudah Menyaksikan Live ini Bagi ini Semoga hari Jumat Berkah ini Bisa memberikan Kebaikannya Bagi Anda Semua Cuaca Cerah Kemarin Di Garus Sempat Turun Hujan Seharian Kini Cerah Lagi Semoga Saja Bisa Para Petani Khususnya Di Jairah Cisro Pani Bisa Menghadapi Yang Katanya Akan Terjadi Musim Kemarau Begitu Tapi Kebanyakan Tanaman Tanaman Di Kaki Gunung Ini Aman Asalkan Memang Harus Ngandir Istilahnya Mencari Air Untuk Bisa Mengairi Lahan Kebanyakan Tanam Waluh Ini Juga Jeruk Yang Saya Tanam 5 Tahun Yang Lalu Sudah Segini Sudah Berapa Kali Panen Ini Jeruk Siam Panis Rasanya Dulu Ada Berapa Batang 9 Batang Yang Jadi Yang Bagus Yang Montok Itu Cuma Ada 4 Begitu Termasuk Tanaman Jeruk Garut Tapi Jeruk Garut Tidak Tumbuh Padahal Itu Yang Diharapan Bisa Tumbuh Jeruk Asli Garut Dulu Saya Nanam Disini Jeruk Garut Ternyata Tidak Tumbuh Yang Tumbuh Ya Jeruk Siam Ini Jeruk Jeruk Yang Kecil Seperti ini Es Dah Siam Ada Lemon Kalau Misalkan Warga Warga Kampung Sini Waluh Tanam Waluh Cabai Cabai Mungkin Mungkin Di Atas Waluh Sekarang Harganya Waluh Sabar Harganya 7000 700 700 700 Rendah Rendah Sekali Harganya Yang Mudah Mudahan Di Terakhir Mentas 1000 Belum Setahun Oh Iya Belum Terperuk Katanya Labu 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 Sayur Labu Cina Labu Siam Labu Labu Harganya 700 Per kilo Ini Kalau petani Kalau petani Tembus Aja 1000 Wah Alhamdulillah Labu Siam Tembus 1000 Jual Aja Langsung Biasanya Ke Jakarta Pasar Induk Disini Ada Bandarnya Dijual Ke bandar Begitu Tanam Tanam Beginilah Kalau di kampung Tanam Sendiri Tuh Orang-orang Di halaman rumahnya Memang Dipakai Untuk Bertani Begitunya Ini Cuaca Cerah Tadi Pagi Kabut Sudah Subuh Kabut Cegar Sekarang Cerah Kondisinya Itu Ya Pemirsa Terima kasih Yang sudah Menyaksikan Cerita Dari Jatuhnya Pesawat Merpati Di Gunung Puntang Sana Dan Kondisi Terkini Di Kaki Gunung Papandayan Kaki Gunung Puntang Asri Kemudian Cerah Cuacanya Dingin Juga Akhir-akhir Ini Memang Cuaca Sedang Dingin-dingin Bahkan Di beberapa Daerah Di Jawa Di Beberapa Daerah Oh ini Gunung Cikurai Gunung Cikurai Bentar Lagi 17 Agustus Bakal Banyak Yang Mendaki Di Sana Termasuk Papandayan Ini Biasanya Malam 17 Agustus Banyak Tamu Begitu Datang Datang Teman Teman Ini Minta Naik Ke Gunung Papandayan Kesana Ini Kalau Dari Sini Kelihatan Kalau Kelihatan Betul Kalau Dari Depan Mesin Di Sini Dari Depan Sini Kelihatan Gunung Cikurai Gunung Papandayan Gunung Guntur Disana Gunung Puntang Ini Kelihatan Apalagi Cuacanya Kalau Bagus Terima kasih Yang sudah Menyaksikan Kita Akan Tutup Dulu Live Hari Hari Ini Presiden Jokowi Dikabarkan Berkunjung Ke Sukabumi Silahkan Ikuti Perkembangan Live Di Tribun Jabar Di Daerah Sukabumi Akan Dilaipkan Apa Kegiatan Presiden Di Garut Hari Ini Cerah Mungkin Sukabumi Demikian Semoga Cerah Di Wilayah Jawa Barat Terima Kasih